Ajaran yang saya terima, bahwa Isa itu tidak pernah mati, dia itu diserupakan dengan Judas, dan dia naik ke surga, jadi dia tidak pernah mati di dunia. Ya, shalom bagi kita semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas ketatuan yang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayanya. Terima kasih buat teman-teman semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman pada video kali ini saya mau bagikan kepada kita semua, ada seorang wanita yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dimana dia berlatar belakang agama Muslim, dan kemudian dia merupakan salah seorang Muslimah yang suka mengecek kekristianan, bahkan menghina Yesus. Tetapi ketika dia mengalami sakit-penyakit dan kemudian dia didoakan oleh seorang pendeta, maka dia mengalami kesembuhan yang sungguh luar biasa, dan kemudian setelah itu dia menjadi percaya sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, teman-teman sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Ajaran yang saya terima, bahwa Isa itu tidak pernah mati, dia itu diserupakan dengan Judas, dan dia naik ke surga, jadi dia tidak pernah mati di dunia ini. Itu yang saya tahu dan dia ajarkan kepada saya. Jadi, bagaimana dia dianggap Tuhan, dan di dalam ajaran saya, Isa juga akan kembali kedua kalinya, untuk menghakimi orang-orang Kristen, dan akan mengatakan kepada orang Kristen, mengapa engkau menyembah aku, padahal aku hanya datang sebagai nabi, dan sebagai rasul, untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi mengapa engkau menyembah saya? Saya ini tidak pernah mati. Jadi, yang disalib itu adalah Judas Estario. Itu yang ditawarkan oleh teman saya untuk menyembuhkan saya. Kan tidak mungkin banget gitu. Tapi pada setelah teman saya pulang, saya tidak tahu kenapa gitu ya. Saya memiliki pacar laki-laki waktu itu Kristen juga. Jadi, dia itu meninjilin saya, saya tidak pernah mau pokoknya. Tapi pada waktu itu, kok tidak mati saya? Eh, siapa tahu ya? Gitu. Karena bisa kita, kan? Sudah terpaksa gitu. Siapa tahu ya? Jadi, saya SMS dia. Waktu itu masih zaman SMS. Ya, sudah deh. Coba saja lah. Siapa tahu pendetamu itu orang sakti, orang pinter. Sudah, ya, ya. Dua hari minggu tuh, gereja. Gerejanya itu kecil banget, ya. Dan nyewa. Nyewa kayak nyewa di atas gitu ya. Jemaatnya cuma 10 orang. Gembalanya perempuan. Pokoknya, orangnya sederhana semuanya. Orang-orang yang apa adanya. Jadi, mereka nyanyi-nyanyi gitu. Saya di belakang sendiri. Menunggu mereka nyanyi-nyanyi. Nah, kemudian setelah mereka selesai ibadah, Saya disampur-disampurin sama pendetamnya. Namanya siapa? Gitu kan. Saya bilang, Ingvi. Berdiri, kita berdua berdiri. Oke, kita doa ya. Saya doakan kamu sembuh. Oh iya, gitu. Udah. Terus, dia puluh ke saya. Tapi dia nggak langsung doa. Dia diem gitu. Kayak merasakan sesuatu. Terus, dia doa. Tuhan Yesus. Ampunilah dosa. Anak muda ini. Di dalam hatiku sudah kayak merasa. Dosa. Iya, dosaku banyak loh. Gitu. Juga, Tuhan. Benahilah. Betulkanlah kehidupan anak ini. Dan di dalam hatinya ini ada Hal-hal yang pahit. Hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Ampuni dia Tuhan. Dan tolonglah supaya anak ini bisa mengampuni Orang-orang yang bersalah kepada dia. Jadi, kata-kata itu Begitu menusuk hati saya. Karena saya merasakan Kenapa pendeta ini sakti banget gitu ya. Dia bisa mengerti kehidupanku. Bisa mengerti dosaku. Bisa mengerti bahwa hatiku itu banyak kepahitan. Padahal kita gak pernah Kepernah kenalan gitu. Dia mengatakan bahwa Setelah kau ampuni Tuhan. Kepercaya Tuhan. Ada kesembuhan. Jadi dia tumpang tangan. Tangannya dia masuk ke mana yang sakit? Yang sini. Dia bilang Bahwa Bukan tangan manusia Yang membawa dia kemarin Tuhan. Melainkan tanganmu sendiri Tuhan. Yang membawa dia kemarin. Di dalam nama Yesus. Sembuh. Udah. Oke. Oke nak. Silahkan pulang. Kamu akan sembuh. Saya kecewa loh. Karena kok Begitu aja gitu. Loh. Begitu aja tak bu. Iya. Loh gak pake minum-minum air putih apa. Didoain. Oh enggak. Enggak. Gak pake disembur-sembur. Gak pake disiprat-ciprat. Oh enggak gitu. Kamu gak pake doa-doa mantra. Oh enggak udah sembuh kamu pulang. Kamu akan sembuh. Saya kecewa loh jujur. Gitu doang. Saya pergi ke sini lama-lama. Gitu doang. Akhirnya saya pulang. Banyak pulang. Nah obat saya itu adalah Diminum ketika saya Hanya ketika saya sakit. Jadi kalau saya sakit. Kumak gitu saya minum. Tapi waktu itu saya gak sakit-sakit. Sama biasanya saya gak sakit-sakit. Nah saya mulai merasa Waduh gitu. Kok saya sembuh sih gitu. Jadi saya sembuh tuh bukan Maksudnya kayak senang. Tapi waduh gitu ya. Kok saya sembuh gitu. Akhirnya saya menghibur diri saya sendiri. Bahwa gini. Ah itu sugesti. Kalau orang percaya itu Ya pasti akan terjadi. Jadi ketika orang mempercayai sesuatu Ya itu akan terjadi. Sugesti. Sugesti. Ah masa iya ya. Gitu saya udah rasa Masa iya ya gitu. Ah iya gitu. Sugesti itu. Masa akhirnya Saya udah gak mikirin. Pokoknya saya udah sembuh kan. Saya seneng banget ya. Sudah bisa produktivitas. Nah terus pendeta itu SNS. TV. Mau gak datang Di ibadah Pentecostal. Apa itu? Saya bilang. Ini Pencuran roh kudus. Waduh. Biarin itu. Roh kudus. Tuannya orang Kristen kan tiga ya. Iya bener. Alam bapak. Anak. Alam roh kudus. Berarti ini mengundang Alam ketiga itu. Dia bilang gitu. Aduh. Mereka ini. Saya mengingat bahwa Ada ayat yang mengatakannya. Yang artinya adalah Katakanlah Bahwa Tuhan itu satu. Esa. Dia tidak beranak. Dan tidak diperanakan. Oh. Saya bilang ya kan. Saya tidak mau menyebutkan harapnya ya. Karena saya tidak mau menyinggung siapapun. Tetapi Saya minta maaf kepada pihak manapun Yang nantinya akan mendengar. Karena ini adalah sebuah kesaksian ya. Yang benar-benar saya alami. Dan waktu itu saya benar-benar rasakan bahwa Tidak ada Tuhan itu Beranak. Dan diperanakan. Jadi kalau Tuhan itu tiga. Apalagi Tuhan itu tiga. Kalau Tuhan itu tiga. Berantem lah. Ya kan. Berantem kekuasaan. Kalau dalam suatu negara aja. Presidennya tiga. Berantem kan. Apalagi Tuhan itu tiga. Aduh. Tapi saya sungkan. Orang Jawa itu Lemahnya itu sungkan. Jadi kalau dia itu sudah kayak dibaikin. Kita tuh kayak Ada rasa kayak segan. Itu kelemahnya orang Jawa itu sungkan. Yaudah lah ya. Kita menghormati aja. Karena Pendatangnya sudah menyembuhkan saya loh. Jadi saya pengen datang aja. Yaudah saya datang. Terus Sudah mereka ibadah. Ibadah. Saya itu Melihat mereka itu Lutuh. Orang Kristen ya. Lahir. Nyanyi. Sedih. Nyanyi. Senang. Nyanyi. Mati. Nyanyi. Gitu ya. Apa udah sebenarnya hidupnya? Nyanyi. Gitu. Terus Ada suatu lagu. Mereka kan nyanyi. Nyanyi sambil nangis gitu. Saya sebenarnya gak ngerti. Ini nyanyi sambil nangis. Bagaimana ini. Terus Ada suatu lagu itu yang tidak masuk akal dalam hidup saya. Dan lagu itu saya ingat sampai sekarang ya. Dan itu gak masuk akal. Lagu-lagu Roman ini gak masuk akal. Lagunya kayak gini. Penyataanmu sempurna. Rencanganmu penuh damai. Aman dan sejahtera. Walau di tengah badai. Nah ini. Apa maksudnya? Orang kena badai. Itu ya. Maut-maut. Gak karuan. Rumah kalau kena badai. Dia hancur berantakan. Mana bisa orang kena badai itu. Aman dan damai sejahtera. Ini orang-orang kena badai. Tipu daya ini. Lagi ngaji. Ada-ada aja orang-orang kena badai. Tapi kok lagunya enak. Gitu maksudnya. Jadi ada di dalam hati. Saya itu terkesan. Tadi gak masuk akal. Sudah saya lihat. Saya lihat di kanan. Saya bilang gini. Tuhan. Jangan sampai saya mati di gereja ini. Aduh. Saya masuk neraka langsung. Saya Tuhan. Saya termasuk golongan orang-orang kakir. Jangan sampai saya mati di gereja ini. Saya gitu. Saya cuma menghormati aja. Tuhan. Saya cuma menghormati aja. Gitu. Akhirnya selesai ibadahnya. Syukurlah. Ini selesai. Eh lah. Kalau saya dipanggil. Dipanggil maju. Altar kol. Gerejanya kekecil. Jadi gak ada. Gak altarnya itu. Apa. Empat kotba itu sejajar. Karena dia itu orang-orang sederhana. Sudah. Saya dipanggil maju. Ngapain saya dipanggil maju. Saya seorang diri di situ. Yang pendekannya di depan. Terus ada dua orang yang. Yang apa. Dua wanita itu yang. Mendampingi saya. Di sebelah kanan. Saya sama di belakang. Saya pikir semua. Dihapain saya gitu. Terus. Gitu lain. Ibu kembalanya itu. Nama ibu kembalanya itu. Ibu ripka. Ibu ripka itu bilang gini. Tangannya itu di kepala saya gitu. Tuhan. Tuhan Yesus. Anakmu. Anak ini telah kembali dan menjadi sembuh. Dan. Tidak ada kebetulan di dalam dunia ini. Jika dia datang di sini Tuhan. Berarti bukan tangan manusia. Tapi tangan Tuhan. Dan. Bukan. Manusia yang memilih Tuhan. Sebagai Tuhannya. Tetapi engkau sebagai. Yang memilih manusia. Untuk menjadi. Kepunyaanmu. Itu yang saya ingat. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Jika engkau memang memilih dia. Dan mau memakai dia. Maka tampakkanlah dirimu. Kepadanya Tuhan saat ini. Tampakkanlah kemuliaanmu kepadanya saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ketika pendeta itu selesai bilang. Amin. 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 Itu saya benar-benar rasa. Ada sehembusan roh ya. Hembusan roh. Itu masuk ke dalam jumlah saya. Masuk itu kerasan. Saya kan kaget. Apa ini? Dan. Saya sadar ya. Jadi. Orang bilang saya kerasukan. Saya potong sebentar. Saya pernah punya adik nomor dua. Dia itu kerasukan. Adik saya yang kerasukan itu. Sama dia kerasukan roh jahat. Bedanya adalah. Kalau orang kerasukan. Dia tidak pernah sadar. Dengan apa yang dia lakukan. Saat dia. Saat jiwanya sudah kembali lagi. Saat rohnya dia kembali lagi. Kedua. Kalau orang kerasukan. Kerasukan setan. Berarti yang dilakukan adalah hal yang jahat. Ya. Kata-katanya jahat. Matanya serem. Ya. Badannya berat. Nah. Itu kerasukan. Saya pikir. Saya waktu itu juga kerasukan. Wah. Saya kerasukan. Tetapi saya benar-benar sadar. Dan saya bisa mengingat. Sampai hari ini. Saya benar-benar ada rasa itu. Ada rasa itu roh. Di jalan hidung saya itu masuk. Dan begitu lembut sekali ya. Apa dilakukan roh itu? Roh itu mengaliri. Aliran darah saya. Sampai ke badak urat-uratnya. Itu rata. Dari hidung turun ya. Ya turun. 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 Sampai ke darah. Ke urat itu. Rasanya itu hangat. Hangat. Dan saya itu benar-benar merasa selomoh. Orang-orang di masalah itu bilangnya selomoh. Seakan-akan kejadian itu benar-benar lambat. Seakan-akan saya itu benar-benar merasakan suatu hadirat yang supranatural. Dan itu benar-benar lambat sekali. Saya bisa merasakan roh itu masuk. 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 Turun. 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 Turun ke tenggorokan. Ke tangan kanan. Ke tangan kiri. Ke badan. Ke badan. Ke perut. Ke perut. Ke kaki. Ke lutut. Ke betis. Nah. Saya sudah mulai. Eh. Kok begini ya? Gitu. Apa ini ya? Maksudnya saya itu benar-benar enteng. Dan saya itu enteng. Dan saya itu tiba-tiba ketika sampai ke kaki. Saya tersungkur. Nah. Saya baru tahu fungsinya dua orang ini itu. Kalau misalkan ada orang yang rebah. Kita gak sampai terjatuh. Ternyata si rebahnya itu ke depan. Jadi saya dibiarkan berlutut ya. Dan. Saya menangis ya. Apa namanya? Saya hampir menangis. Saya bertanya gitu. Saya tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena saya benar-benar sadar. Dan. Rasanya itu. Itu. Pengalaman yang tidak pernah saya rasakan lagi. Sampai saat ini. Hanya saya itu. Saya tahu. Bahwa itu adalah Tuhan. Saya bertanya kan. Saya bertanya. Siapakah engkau Tuhan? Dan saya dengar secara audible. Ya. Kalau orang mengatakan. Saya. Banyak ketika saya bersaksi. Saya dipikirkan orang gila ya. Itu terserah mereka. Tapi yang saya rasakan. Saya mendengar ya. Dia berkata. Akulah Yesus. Yang selama ini. Engkau. Hina-hina itu. Kemudian. Saya gak bisa menahan. Saya nangis. Dan ketika saya menangis. Saya merasa waktu itu sudah normal. Tadi kan. Ketika ada aliran darah itu. Karena orang itu kan memenuhi hidup saya. Memenuhi tubuh saya. Saya merasa. Telang. Tapi ketika saya sudah menangis. Dan dengar suara Tuhan. Seperti waktu itu sudah. Waktu sudah. Sudah. Apa ya. Kayak normal kembali. Dan. Saya menangis. Menangis. Kemudian. Saya heran. Kenapa saya bisa berbahasa. Yang aneh. Yang saya gak ngerti sebelumnya. Saya bisa bahasa. Saya mengatakan bahasa. Bahasa yang. Seperti berapi-api. Dan ini bukan bahasa manapun. Bukan bahasa negara manapun. Ya. Saya kemudian. Sampai saya puas. Saya kemudian. Dari di peluk. Sampai neta itu. Neta itu mengatakan bahwa. Tidak ada. Lidah yang bisa berkata. Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau bukan. Roh Kudus. Yang ada di dalam hatinya. Yang saya mengatakan. Tadi saya bicara apa. Saya tadi ngomong apa. Begitu gitu. Neta itu bilang bahwa. Kamu dibaptis. Roh Kudus. Sebelum kamu dibaptis. Oleh air. Itu adalah bahasa lidah. Begitu katanya. Akhirnya. Padahal saya. Gak ngerti sama sekali ya. Tentang bahasa itu. Saya gak ngerti sama sekali. Akhirnya. Saya kemudian. Belajar. Belajar. Tentang Yesus Kristus. Dan kemudian. Berapa bulan. Kemudian. Saya dibaptis. Jadi itulah. Gak singgit. Perjalanan saya. Jika bakal saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Ya. Itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan. Kita sudah menonton. Kesaksiannya yang luar biasa. Yang dimana awalnya. Dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan. Mengejek kuasa Tuhan Yesus. Tetapi pada faktanya. Ketika dia ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan dipilih oleh Tuhan Yesus. Melalui muzizat yang dia alami. Itu tidak ada yang bisa menolaknya. Karena anugerah itu sebenarnya tidak bisa ditolak. Kalau dia sudah dipilih. Bagaimanapun doktrin yang lama. Yang sudah dia terima dari acara namanya. Tetapi ketika Injil Kristus. Kuasa Kristus. Menerobos. Doktrin-doktrin yang lama itu. Maka dia bisa menjadi percaya. Karena Ruh Kudus membuka hatinya. Nah teman-teman. Sekalipun seperti yang dia katakan tadi. Bahwa. Hanya pendeta mendoakan dia. Tidak ada dikasih obat. Untuk diminum atau apa. Hanya doa saja dalam nama Yesus. Tetapi merasa kecewa dia pada saat itu. Karena tidak ada obat yang dikasih dia. Untuk dia konsumsi. Nah karena dia berharap akan ada seperti itu. Sama seperti Naaman ya. Ketika dia datang kepada Elisa. Namun Elisa tidak menumpangkan tangan. Dan tidak mendoakan apa-apa. Mengenai Naaman. Tetapi hanya satu perintah yang diberikan. Oleh Elisa kepada Naaman. Pergi di sungai. Untuk bisa merendamkan diri di situ. Atau memenamkan. Menenggelamkan diri di situ. Sampai tujuh kali. Tetapi ketika Naaman melakukan hal itu. Menaati. Dan memiliki satu keyakinan. Atau harapan. Bahwa dia akan sembuh. Lalu dia sembuh. Sesuai dengan apa yang dia imani. Nah itulah kuasa Tuhan teman-teman ya. Kita tidak bisa terpikirkan. Kita tidak bisa. Menyelami dengan akal kita. Kalau secara manusia tidak mungkin. Orang yang sudah menghina Yesus. Menjelek-jelekan ke Kristen. Dan tiba-tiba menjadi orang yang percaya. Itu di luar nalar. Tetapi ketika Tuhan bekerja. Maka tidak ada yang mustahil. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.